71 orang warga Duku Kuripan, desa Pandansari Kecamatan Serueng harus rela mengungsi kemusola terdekat akibat bencana longsor yang melanda tempat tinggal mereka. Sedikitnya ada 18 rumah terdampak longsor tebing di Duku Kuripan. Tebing ini longsor akibat hujan deras yang melanda kebumen beberapa waktu lalu. Selain mengancam rumah warga, longsor juga menimbun jalur alternatif Pandansari Condong Campur. Akibat kejadian tersebut untuk menuju Serueng, warga harus rela memutar melalui Dono Sari. Hingga Jumat 18 Januari 2019, warga setempat bersama pemerintah desa belum melakukan evakuasi terhadap material longsor yang menutupi badan jalan. Hal ini dikarenakan material longsor yang cukup banyak, maka evakuasi masih harus menunggu datangnya bantuan alat berat. Selain di Duku Kuripan Desa Pandansari, longsor juga terjadi di Desa Pandansari RT 1 RW 2, Kecamatan Serueng. Longsor menimbun jalan penghubung antar RT. Masyarakat secara gotong royong melakukan pembersihan lokasi longsor dengan berbagai alat sederhana seperti cangkul. Namun begitu, meskipun sudah tiga hari dilakukan kerja bakti, material longsor masih belum sepenuhnya bisa disingkirkan. Untuk sementara, warga menempuh jalur alternatif bila ingin menuju ke Desa Pandansari. Sebelum kejadian terjadi, itu kan sudah ada babak tanah pada retak. Kurang lebih jam 4 itu, warga itu sudah kerja baki, nembel-nembelin yang pada retak. Sebelum jalan arah ke selatan, sebelah utara kan belum retak. Setelah lagi nutup-nutup yang retak, intinya bikin saluran air, barang air yang tidak masuk, ditinggal ke sebelah selatan, eh sebelah utara malah tambah lebar-tambah lebar. Makin lama-makin lama, itu kan warga takut. Akhirnya, batang antisipasi, ditinggal, terus berkomunikasi, semua penghuni suruh meninggal tempat kan diperkenalkan bahaya. Tempat kurang lebih jam 6.20 menit lah, kurang lebih itu habis makhrib, pas makhrib itu kejadian. Menurut camat Suruang, Munadi, akibat hujan deras yang melanda kebumen beberapa waktu lalu, beberapa titik bencana terjadi di kecamatan Suruang. Di antaranya tanah longsor di desa Pandansari dan Donosari, serta jembatan ambles di desa Sidoagung. Untuk penanganan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengajak masyarakat untuk melakukan kerja bakti. Namun untuk titik longsor yang cukup berat, pihaknya berharap segera ada bantuan alat berat untuk evakuasi. Akibat hujan dua hari yang lalu, sampai dengan tadi malam, di kecamatan Suruang ada beberapa titik yang longsor. Yang pertama di desa Pandansari, ini di tempat sini, ini satu titik. Ini sudah tiga hari kerja bakti di sini. Kita harapkan kalau ada alat berat yang bisa kita gunakan, insya Allah ini cepat kita tangan. Dari Pandansari, kecamatan Suruang, tim Liputan Rati TV memberitakan.